Yang juga menjadi sorotan saudara Basuki Cahaya Purnama atau biasa dikenal Ahok mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina. Surat pengunduran diri Ahok telah dikirim dan diserahkan ke Pertamina. Lewat unggahan Instagram pribadinya Ahok menyebut telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina per hari ini. Ahok ingin berkampanye setelah mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Ahok akan mengampanyakan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam misalkan ini Ahok menuliskan unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina yang saya serahkan hari ini 2 Februari 2024. Dengan ini saya menyatakan mendukung serta. Ahok akan ikut mengampanyakan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Di konfirmasi secara terpisah, Ahok juga menegaskan arah politiknya di Pilpres 2024. Ahok menyebut akan ikut mengampanyakan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Oleh karena itu Ahok meminta agar berita-berita yang salah terkait dengan arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk dihentikan. Kepada Kompas TV, Ahok mengatakan intinya agar para Ahokers tidak bingung arah politik saya kemana. Dengan ikut kampanye dukung Pak Ganjar, semua isu hoaks bahwa saya dukung pasangan lain langsung stop. Sementara itu pihak Pertamina membenarkan jika Ahok telah mengajukan pengunduran diri. Surat pengunduran diri Ahok pun telah dikirimkan ke Kementerian BUMN untuk segera diproses. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahaya Purnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero per hari ini 2 Februari 2024. Suratnya sudah ditujukan kepada Kementerian BUMN. Jadi pengangkatan dan atau pemberhentian Dewan Komisaris itu merupakan kewenangan dari pemegang saham dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Jadi setelah ini proses pengunduran diri beliau akan diproses di Kementerian BUMN untuk tahap selanjutnya.